Pemerintah Makam Kuncen dan Makam Kuno Taman tidak bisa dipisahkan dari berdirinya Madiun. Dua makam tersebut merupakan tempat peristirahatan Bupati-Bupati Madiun terdahulu. Pemerintah Kota Madiun pun bakal melakukan pemugaran sejumlah titik yang rusak. Makam Kuncen terletak di Kompleks Masjid Nur Hidayatullah, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Di sinilah tempat dimakamkannya Bupati Pertama Madiun, Kiageng Panembahan Rongo Jumeno atau Pangeran Timur. Selain itu juga Raden Mas Bagus Petak atau Mangkun Negoro I, Bupati Madiun 1601-1613. Adipati Martoloyo atau Mangkun Negoro II, memimpin tahun 1613-1645. Adipati Balitar atau Kiai Iro Dikromo yang disebut juga Mangkun Negoro III, menjabat 1645-1677. Dan Tumenggung Balitar Tumampel atau Mangkun Negoro IV yang menjabat tahun 1677-1703. Sementara itu dimakam Kuno Taman juga bersemayam Raden Rongo Prawiro Dirjo I sebagai Bupati Madiun tahun 1755-1784. Rongo Prawiro Dirjo II 1784-1795, Pangeran Dipo Kusumo 1810-1820, Tumenggung Tirto Projo 1820-1822. Tidak hanya itu, juga dimakamkan Bupati-Bupati seterusnya dari tahun 1822 hingga 1953. Dua makam ini merupakan cagar budaya peninggalan sejarah berdirinya Madiun. PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto menjelaskan, Pemkot berupaya untuk menjaga keutuhan cagar budaya ini. Untuk itu, keberadaan saksi sejarah berdirinya Madiun ini harus terus dijaga dan dilestarikan generasi muda Kota Madiun. Termasuk upaya pemugaran jika terdapat kerusakan cagar budaya. Tidak boleh melupakan, tidak boleh meninggalkan budaya-budaya. Bagi ada leluh-leluh kita semuanya harus kita cagar. Tiap tahun harus kita kunjungi, walaupun ini tadi sudah saya lihat mungkin beberapa yang rusak nanti akan menjaga ikin. Karena ini juga tujuan masyarakat untuk melakukan siarah. Jadi ini karena leluhur kita, para pimpinan-pimpinan kita yang mendaluri kita, ya kita sebagai generasi penerusnya harus merawat penjaganya. Berikutnya nanti kepada anak-anak kita nanti pasti juga akan terus merawat makam-makam, malawan, makam-makam leluhur, makam-makam sesuatu kita di Kota Madiun. Sehingga ya nanti kita cek, cek tadi juga perlu ada penggunaan-penggunaan supaya ini benar-benar nyaman, bagus dan nanti akan tetap terpelihara sehampai yang kapanpun.